DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara optimis mempertahankan 12 kursi yang telah diraih pada Pilek lalu di Pilek 2024 mendatang. Bagai demi mencapai target yang ditetapkan, sebanyak 15 kursi Golkar HSU menambah caleg di dua daerah pemilihan. Hal itu diungkapkan Ketua DPD Golkar HSU, Saharujani, saat konsolidasi koorganisasi bersama DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan Jumat malam. Saharujani mengaku siap maju di pemilihan kepala daerah sebagai calon Bupati HSU jika target kursi di Pilek tercapai. Pasalnya ia meyakini raihan suara di Pilek menentukan suara masyarakat pada Pilbub. Saharujani yang saat ini masih berstatus sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel memotivasi para kadernya agar bekerjasama kembali memenangkan Golkar di Hulu Sungai Utara. Kami di Pilih Golkar HSU telah siap untuk melaksanakan menjemput pesta demokrasi ini dengan optimis bahwa suara Golkar yang 12 akan tetap dan ada dua daerah yang insal akan kami tambah. Jadi ini adalah kesiapan kami telah kami paparkan dan mudah-mudahan dengan ilmiar, dengan kerja keras ini akan terkabung. Ini memotivasi calik-calik bahwa kalau ingin mencalonkan Ketua di Pilih Golkar, kita harus punya semangat yang sama. Bahwa kita harus menggauhi, memformulasikan bahwa kalau kita mendapatkan suara seperti yang saya inginkan, tentunya langkah selanjutnya akan mudah kita mendapatkan suara untuk menjadi pimpinan daerah. Insya Allah dengan izin Allah itu akan terlaksana. Sementara Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsal dalam pengarahannya meminta agar seluruh kader di HSU menyatukan semangat dan solid untuk mempertahankan kebenangan yang telah diraih sebelumnya dan berupaya meningkatkan raihan suara Golkar, baik untuk pilih kabupaten kota dan provinsi maupun pilkada. Pemimpinan, Biosos atau Umum berlanjut kepada Ketua kami, Pak Bumatian. Sehingga kami berlaku, tapi sama-sama, yang akan kita tulis, kita tuliskan, kita tuliskanlah kami segin dengan kakuan untuk meminta laporan kepada Ketua DPD Kabupaten. Nah tadi sudah lantang, Ketua DPD Kabupaten menjelaskan, kami mengandalkan solidisasi, yang pertama adalah solidisasi caleg. Yang kedua, solidisasi mencakup masalah pemilih dan dipilih. Yang ketiga, jangan bercakup kepedaan. Selain menghormati satu sama lain, partai lain itu adalah mitra, mitra untuk berdemokrasi. Nah, tapi tujuannya adalah sering memenangkan, tapi kami harapkan jangan sering menjetuhkan. Alhamdulillah, tadi 30 caleg yang disiapkan oleh pekat tua sudah memahami, karena ada 12 kambin fraksi yang tarun kembali, kekapan kami itu bisa ditingkatkan lagi. Konsolidasi ini juga dimanfaatkan DPD Golkar HSU yang memberikan pendidikan politik kepada para kadernya. Seluruh kader yang mencalonkan diri juga diwajibkan mulai turun untuk bersosialisasi dan memperkenalkan diri ke masyarakat. FIDR Lianti, Duta TV, Hulu Sungai Utara